Intro Setiap pagi, Eos Sang Dewi Fajar mengendarai kereta perangnya yang ditarik oleh dua ekor kuda akan melintasi langit dengan jari-jari tangannya yang berwarna kemerahan. Ia menyebabkan sulbung gelap dari langit dan menaburkan air embun. Pertanda Fajar telah tiba menyambut kedatangan Sang Surya. Helios Dewa Matahari akan segera muncul dengan segala kegemilangannya mengendarai kereta emasnya yang ditarik empat ekor kuda yang bernafaskan api. Dengan makota cahaya matahari yang bersinar, ia hadir untuk menerangi seluruh bumi. Ketika akhirnya siang telah berakhir, Helios akan terbang perlahan kembali ke kerajaan emasnya. Kemudian akan tiba saatnya, Selene Sang Dewi Bulat. Setelah selesai mandi di samudera, ia akan muncul bersinar terang. Mengenakan makota bulan sapitnya yang berwarna emas dan pakaian bercahaya keperakan. Juga dengan kereta perang yang ditarik kuda yang bersurai panjang, ia akan melintasi langit malam. Begitulah bagaimana ketika Dewa Dewi Bersaudara ini membagi tugas mulia untuk kelangsungan hidup semua makhluk di bumi. Selene adalah Dewi Bulat. Ia merupakan putri dari Titan, Hiperion, dan Thea. Helios dan Eos adalah saudara-saudarinya. Selene sering diidentikan dengan Dewi Artemis, seperti saudaranya Helios yang juga disamakan dengan Dewa Apollo. Ia dan Dewi Artemis sering dikaitkan dengan Dewi Hekate, dan ketiganya dianggap sebagai Dewi Bulan. Tapi hanya Selene yang merupakan personifikasi bulan itu sendiri. Dalam mitologi Yunani, Selene digambarkan sebagai wanita muda cantik dengan wajah yang putih-pucat, memakai kaun keperakan, dan makota bulan sabit dengan membawa obor, sambil mengendarai keretanya, melintasi langit malam. Terkadang digambarkan dengan sayap yang panjang, dan dapat terbang seperti burung. Selene dikatakan sangat cantik. Kecantikannya bahkan mampu mempesona banyak pria, baik manusia maupun para Dewa. Tak heran jika Zeus, sang Raja Dewa, juga tertarik padanya. Kemudian kisah asmara mereka melahirkan Pandia, Dewi Bulan Purnama, dan Herse, Dewi Embun Pagi. Dewa Hutan Pan pernah menyamar dan membungkus dirinya dengan kulit domba untuk menyembunyikan bentuk kambingnya yang berbulu hitam agar bisa merayu Selene. Ia juga mengimingi hadiah pada sang Dewi Bulan berupa sepasang lembu putih yang indah untuk menarik keretanya. Kisah percintaan yang paling menarik dari Selene adalah dengan seorang manusia gembala yang bernama Endymion. Endymion adalah seorang pemuda yang tampan. Bahkan dikatakan bahwa ketampanannya sebanding dengan Ganymede dan Nargisus. Suatu hari Endymion sedang menggembalakan kawanan dombanya di puncak Gunung Latmus sampai hari menjelang malam. Seperti hari-hari biasanya, ia sering bermalam di sana karena suasananya yang begitu tenang dan indah. Sementara domba-dombanya dibiarkan mencari makan sendiri pada malam hari, Endymion menyandarkan kepalanya di batang kayu atau batu berlumut lalu tertidur di sana. Ketika Selene sang Dewi Bulan keluar dari tempatnya untuk melintasi langit, tanpa sengaja ia melihat Endymion yang sedang tertidur di Gunung Latmus. Ia pun penasaran dan lalu turun untuk memandang si pemuda itu. Sang Gembala terlihat begitu tampan walaupun sedang tidur. Tak heran kalau Selene pun terpesona padanya dan tak bisa dipungkiri bahwa Sang Dewi Bulan itu telah jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Selene berada di sana semalaman dan membantu mengawasi domba-dombanya sambil memandang keindahan di depan matanya. Di malam berikutnya dan selama beberapa malam, Selene terus datang ke sana untuk melihat pemuda idamannya yang sedang tidur. Sampai suatu pagi, Selene kembali ke tempat tinggalnya dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Ia sadar bahwa semua ini tidak akan abadi. Suatu saat Endymion akan menjadi tua dan meninggal. Selene tidak rela kalau hal itu terjadi. Ia lalu pergi menemui Zeus Sang Raja Dewa. Kepada Zeus, Selene menceritakan perasaan cintanya pada seorang manusia Gembala yang tampan di Gunung Latmus. Ia lalu memohon pada Zeus untuk membuat Endymion menjadi awet muda dan abadi demi cinta mereka. Zeus mengabulkannya, namun ia tidak akan membuat orang menjadi abadi dan awet muda begitu saja tanpa membuatnya tertidur selamanya. Untuk hal itu, ia harus meminta bantuan Hypnos si Dewa tidur. Walaupun tidak sesuai dengan harapannya, tapi demi cinta yang dalam pada Sang Gembala, Selene akhirnya menerima kenyataan itu. Dengan begitu, Endymion juga tidak bisa berpaling pada perempuan lain dan akan menjadi miliknya selamanya. Endymion akhirnya tertidur selamanya di Gunung Latmus dengan ketampanan yang tidak memudar sedikit pun. Tetapi masih menjadi kebahagiaan bagi Sang Bulan, karena di setiap penghujung malam, ia tetap bisa memancarkan cahayanya, menyinari orang yang dicintainya selamanya. Endymion tertidur dalam senyuman sambil bermimpi sedang memeluk Bulan. Tapi itu lebih dari sekedar mimpi, karena Selene telah melahirkan 50 anak-anak perempuan mereka yang cantik, pucat, dan mengantuk. Setiap malam, Selene menghujani Endymion dengan ciumannya, tapi ia tidak akan pernah tahu. Endymion masih tetap hidup di puncak gunung, tempat Sang Dewi Bulan pertama kali menemukannya, dan ia masih tertidur sambil memimpikan hal-hal indah. Sampai jumpa di video selanjutnya.